Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi, Seksi 2, Cigombong-Cibadak rencananya akan segera dibuka dan beroperasi untuk umum. Peresmiannya dijadwalkan bakal dilakukan pada Jumat besok, tanggal 4 Agustus tahun 2023, oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, keterangan ini disampaikan Humas PT Waskita karya terbuka Edi Abbas. Edi mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono akan melakukan pengecekan akhir pengerjaan Tol Bocimi Seksi 2 pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Kedatangan Basuki dan rombongan, untuk memastikan kelayakan sebelum jalan tol sepanjang 11,9 km ini diresmikan oleh Jokowi. Lebih lanjut Edi mengungkapkan, setelah peresmian Jumat nanti, Tol Bocimi Seksi 2 akan dibuka secara fungsional selama beberapa hari atau pekan, sebelum kemudian beroperasi secara umum. Kita sudah siap insya Allah, sudah siap. Untuk menjurut jalannya sudah selesai, terus seperti yang di depan ini kan, bangkol sama perkantorannya ini sudah ready, marka jalan, rambunya juga. Saya berharap karena ini sudah ready ya untuk diresmikan, saya berharap kan kita tinggal menunggu dari Bapak Presiden saja untuk peresmiannya. Ya mudah-mudahan hari Jumat besok itu rencananya itu beliau bisa hadir lah, bisa hadir meresmikan tol Bocimi. Mudah-mudahan Pak. Mungkin kalau hari Jumat, pas peresmian itu biasanya dipungsionalkan dulu Pak. Bapak hari kita fungsionalkan, ibaratnya fungsional itu untuk coba kelayakan. Tangan darah gitu kan dipungsionalkan, walaupun kemarin-kemarin kita sudah coba fungsionalkan kan, seperti kita di Libur Baran, Hari Idul Fitri waktu itu, terus di Tahun Baru. Tapi kan itu progresnya belum selesai semua gitu. Yang kita pakai baru kemarin itu dua jalur memang di Idul Fitri kita pakai gitu. Ya cuman, untuk sekarang itu kan semuanya sudah finish lah. Itu sudah finish. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya tol Bocimi ini bisa benar-benar mengurai kemacetan. Dan banyak para pengunjung ke Sukabumi dengan mudah? Ya betul Pak. Tentunya. Karena kita punya tempat wisata-wisata juga kan di Sukabumi. Sukabumi. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya tol Bocimi ini, Seksi 2, ya apa, para wisatawan itu baik lokal maupun dari luar gitu kan, bisa nyaman lah untuk berkunjung ke Peleban Ratu atau Geopak gitu lah. Hari ini rencana Bapak Menteri kita, BWKM mau mengecek kesiapan untuk hari Jumatan nanti Bapak Jokowi ke sini.